Intro Intro Halo Vivi Dedes Gue Naja Gue Ali Hari ini kita kedatangan teman baru Hai, gue Nasha Yes, jadi kita bareng sama Nasha bakal rekomendasiin lo produk make up di bawah 100 ribu saja Bener banget, harga rakyat jelata Kualitas sosialita Betul banget yuk, mari kita mulai diskusi seputar keperluan aku dan kalian Pam 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 Kita mau tanya lain dulu nih sama Nasya, sekalian kenalan. Jadi Nasya ini adalah seorang content creator. Kamu biasanya nge-create content tuh apa aja tuh, Ken? Aku biasanya kalo misalnya di TikTok itu suka nge-rekomendasiin makeup, udah gitu suka bikin makeup tutorial. Tapi yang paling rame tuh makeup tutorial sih. Oh gitu? Biasanya kamu tutorial makeup apa emang? Tergantung ada... Contoh-contoh, yang kayak rame banget gitu di TikTok. Contohnya kayak Makeup Wisuda, terus waktu itu kayak makeup lebaran, kayak produk-produk yang affordable. Kira banget 10 tahun yang lalu. Sorry Nasya lagi ngomong, makeup lebaran. Iya, pake produk affordable. Oh iya. Terus kayak makeup rom night, kayak makeup buat acara-acara. Dan semuanya makeup affordable emang? Oh iya. Banyak, ada segmennya kok. Ini kameranya bisa keliatan gak sih bukan Nasya nih? Ini banget loh. Flows parah. Parah. Iya gak sih? Glowing-nya tuh. Tapi kalo pake makeup affordable juga bisa sebadainya? Bisa ya? Ntar ada gak disini? Ada, ada. Oh, ya berarti Vivendadis harus stay tune ya. Bener banget. Ini makeup-makeup yang dia udah pake disini. Eh buat yang mau liat konten-kontennya Nasya, bisa liat di? Di Shacha. Nama TikToknya Shacha. Terus kalo misalkan Instagramnya Nasya Sapina. Oke. Sekarang mungkin Nasya bisa kayak kasih tau Vivendadis gitu. Menurut kamu rekomendasi produk yang under 100 ribu tuh kayak panasih. Aku mau ya. Boleh. Silahkan. Pertamanya ada Cushion-nya Hanasui. Ini tuh sempet viral di TikTok, Kak. Oh iya? Karena katanya... Eh, ntar dulu. Lu harap TikTok gak? Banget. Kata. Maksudnya kita beneran tuh bukan emat TikTok. Kita tuh gak rindu. Kan tapi tau-tau kan. Hmm. Udah itu udah lama-lamanya. Udah ada lagi yang baru trend ya malanya, Kak. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Ini ada Cushion-nya Hanasui. Ini tuh sempet viral di TikTok. Karena dia tuh murah banget. Ini harganya cuma 60 ribuan. Wow. Tapi dia finishnya bagus banget. Oh iya juga. Aku pernah bikin review. Boleh, boleh. Gatel banget ya gue. Nah kalo ini yang aku bawa itu yang serum cushion. Jadi dia hasilnya dewy. Ada juga yang hasilnya matte. Oh ini cushion. Oh ada dua tipe? Dua-duanya? Kalo yang satu lagi tuh namanya soul matte. Itu buat yang oily skin. Tapi kalo ini yang serum cushion buat yang dewy finish. Oke. Menarik ya. Tapi minusnya dia lumayan oksidasi sih. Jadi kayak menggelam. Oh. Oh. Berarti kalo Vivi Indonesia mau beli. Belinya yang shake-nya di atas. Iya. Lebih terang. Oke oke. Hana Sui Serum Cushion. Bisa dibeli di mana? Di Shopee. Oke. Atau di Lazada. Oke. Terang lu deh. Lu banyak banget sekali ini. Pilihnya mau yang mana? Oke. Ini aja dulu. Yang paling ditanyain waktu itu. Oh iya bener ini udah pernah masuk ya. Udah pernah. Kedipelung kalian tuh udah pernah masuk di episode berapa gitu. Yang seratus sekian gitu. Oh iya. Nah itu. Nah ini ada lipstick dari Mustika Ratu. Ini tuh warnanya ada. Tapi ini gue cuman bawa warna kuning dan warna biru. Warna kuning? Aku pengen banget. Coba boleh gak? Iya. Kalo di aku ini kayak bebek. Iya. Tapi terus kamu pernah pakai gak? Pernah. Pernah dong. Oh iya. Coba dong dong. Coba dong. Ih udah. Ih udah. Ih udah. Ini nggak sumpah nih. Kayak di sini aja deh. Tuh bagus banget kayak crayon. Boleh boleh dikasih lihat tuh ke kamera tuh. Warnanya tuh kayak gitu. Apa dia agak peci ya? Boleh kita berisi. Boleh banget. Ini tuh harganya 50 ribu. Oke. Aku beneran mau coba. Aku beneran mau coba. Aku beneran mau coba. Kenapa? Iya sih masih panjang videonya ya. Ini orang kenapa main warna kuning? Nah ini. Ada satu lagi warna biru. Ini tuh sebenernya bisa kayak. Aduh maaf ya. Kok jadi umur? Ini gue campur merah waktu itu. Oh. Oh seru banget. Karena lipsticknya warna-warni gitu bisa campur warna ya? Ini campur warna bener. Ini bisa dibeli dimana nih? Ini bisa dibeli dimanapun. Di kayak toko-toko offline. Guardian kayak gitu juga ada. Oh iya? Warna-warna juga kayak gini ada? Warna kayak gini. Ini ada warna hitam sama satu lagi warna merah. Merah gitu tuh sih. Meritanya warnanya unik ya? Warnanya unik. Jadi yang pertama aku mau rekomendasiin. Apa tuh? Concealer dari Something. Something itu local produk aja. Oh iya. Itu populer sih. Iya namanya Wake Me Up. Terus ini merknya Something. Shade aku yang vanilla. Jadi ada tiga shade gitu. Ivory, vanilla sama... Nah gitu. Lupa. Lupa. Cuman dia harganya adalah nyantak. Hihihi. Ada banyak. Hahaha. Harganya 87 ribu aja. Oh iya. Terus dia tuh lucu banget. Jadi kita kan biasa pake concealer tuh kan gini ya. Tuk-tuk gitu kayak. Nah terus sama dia dikasih juga applicator yang lebih ininya. Oh blendernya. Berarti bisa langsung di black. Nah cuman. Kan ini baru hari pertama ya aku pake. Jujur. Ini gak berfungsi sih menurut aku. Dia kayak. Keras. Kureng. Kureng. Kita coba ya. Dia tuh bener-bener kayak. Terus dia tuh. Formula nya thick banget. Thick banget kayak Beyonce gitu ya. Terus. Dia tuh kalo digini-giniin tuh gak jadi lebih aku. Kayak. Oh. Itu apa. Gitu loh. Aplikatornya agak letoy gitu. Iya. Gak letoy. Bener-bener. Kan ada tuh merk-merk luar yang juga aplikatornya kayak gini kan. Nah itu works kan. Kalo di Semangat. Kalo ini. Caranya juga. Gak deh. Gitu. Ini bisa dibeli di berbagai drugstore. Abis itu di online juga pasti ada online yang something dan lain-lain gitu lah. Beli. Pokoknya harus cobain. Next kamu lagi. Oke aku lagi. Aku juga punya concealer. Ini dari Marsh Willow. Ini kakak tebak. Segede ini harganya berapa? Tunggu. Itu harganya. Kalo tadi kan 80 ribu. 20 ribu. Gak gede. Gak yang ini 20 ribu. Gak. Gak. Kayaknya ini cuma 40 ribu. Iya bener. Berapa? 40 ribu. 40 ribu? Haaah. Kok kayak. Dan dia liat kak. Ini aplikatornya tuh gede banget. Ini tuh kata orang-orang punya targ. Oh iya bener-bener. Ini juga sekarang. Ada juga nih lokal produk yang segede ini. SK. Tadi malam tuh gue pengen melihat SK. Coba ternyata gede. 300 ribu. Iya. Ya udah dia gak jadi. Ini menurut aku bagus banget. Karena dia creamy. Terus dia gampang dilihat aku. Coba dong digituin. Iya. Di swipe. Oh iya. Kasih liat. Iya kan. Ini kapan banget ya. Kalo bisa melihat dengan kamera bisa di zoom. Ini tuh tadi sama formulanya yang punya gue. Yang something tuh beda banget. Yang something tuh bener-bener thick. Susah. Susah di blend. Yang ini kayak creamy. Ini creamy. Ini masih gak mau di blend. Dan dia juga gak patchy. Apalagi kalo misalnya kita punya bekas jerawat gitu. Terus kita pengen total di spot-spot itu. Dia gak bakal patchy. Atau crack. Jadi ini recommended. Marshwillo. Marshwillo. Marshwillo bisa dibeli dimana Nasha? Dini shopping. Kamu nih. Oke aku ada juga saingannya yang under 50. Eh penyemduk mulai gak? Wah. Ntar wafah. Kok beneran kipu banget? Nih. Ini kayaknya paling menarik sih. Ini sih. Ini mungkin semua orang tau ya. Eyeliner. Eyeliner ini. Terus ini tuh kenapa gue rekomendasiin. Karena dia warnanya itu bener-bener bold banget di mata. Terus gak perlu yang kayak dua kali usap gitu. Jadi kayak cuma sekali aja tuh udah. Langsung keluar. Iya. Ini ijo nya bukan? Iya. Oh ini ijo nya? Iya. Oh gile. Parah banget kan? Itu lebih kayak cat minyak ya? Iya bener. Like really. Nah tapi ada juga waktu itu gue pernah kayak beli. Coba beli brand lain gitu kan. Ini kan kalo ini namanya cemadu ya? Cemadu. Cemadu. Dia punya beberapa varian warna. Ada warna orange. Ada warna pink. Ada warna orange. Ada warna ijo. Oh gitu. Ada warna hitam yang normal gitu gak tau coklat gitu. Ada tapi gak usah beri ini lah. Gak usah ya gak seru ya. Ada yang lain lagi. Dia gak geser juga ya. Boleh boleh. Dia gak geser juga. Iya coba ya di tangan gue ya. Bu. Eh lucu banget. Gambar di muka sih ini. Udah lu jadi pelukis wajah. Lucu banget lucu banget lucu banget. Terus dia bisa kayak bikin kecil-kecil gitu. Iya bener 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 bener. Berarti harganya 30 ribu aja. Bisa beli di tiktok shop. Mereknya Shumadu. 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 Iya kan. Sorry sorry. Oke next najo. Oke next aku punya. Jadi next aku punya. Kayaknya semua orang udah tau juga deh. Bare and Bliss. Bare and Bliss aja gue baru tau ya. Kayak. Jadi ini tuh lip tin. Ini tuh lip tin. Tapi ada juga lip made kan. Ada ya. Ada juga ya. Mendingan kamu yang jelasin. Itu lah. Tapi kalau lu lupa. Kalau lu lupa kan kan. Kayaknya first impression. Oh iya bener. Ini juga hari ini aku pake juga nih. Dia warnanya. Aku pilih shade yang. Brown Avenue. Abis itu harganya 69 ribu aja. Beli di berbagai drugstore tuh ada. Bahkan di kayak. Supermarket gitu ada kan ya. Supermarket gitu ada. Terus dia tuh ada yang. Meat. Lip. Maid. Maid. Maidnya juga ada. Jadi. Bisa dicoba-coba. Soalnya shade-nya banyak. Dan menurut gue. Ini salah satu. Ini tuh lokal apa mana sih. Eh nggak Korea. Kayaknya ini bukan lokal ya. Bukan lokal. Tapi ini shade-nya tuh. Nude-nya banyak banget. Kayak. Range of nude-nya banyak banget. Dan bagus-bagus gitu. Bisa dicoba aja langsung. Ini aku rekomendasi. Kalau ini diantara semua. Tiga ini. Cuma tiga kan bawahnya. Ini yang paling aku rekomendasiin sih. Dan warnanya banyak ya. Warnanya banyak soalnya. Jadi masuk ke banyak skin tone juga ya. Betul. Betul. Ini yang aku pake. Bagus. Ini produk terakhir dari aku kali ya. Bukannya kamu punya. Ada satu, dua, tiga. Banyak sih bawahnya. Kamu cuma hari ini Vindadis tiga produk dulu aja. Ini biar penasaran. Jangan-jangan. Vindadis pasti ada banget yang kayak. Ya lah itu ngapain dibawa-bawa kalau nggak dipake gitu. Soalnya waktu itu gue bawa banyak. Terus nggak dipake ada yang komen kayak gitu. Kenapa sih? Terus. Oke, oke. Terus pelan-pelan dari plastik. Tapi kayak baik gitu ya. Baik. Ngomongnya baik. Oke. Ini ada namanya. Celak. Celak atau casual. Wow. Ini menarik banget sih. Itu sengaja. Tapi gue emang suka banget pake sesuatu di bawah mata gitu. Biar kesannya tuh kayak. Grunge. Ya. Anak nakal. Ya, girl. Terus. Serius, serius, serius. Biar kayak ini aja sih. Beri kayak cewek cantik. Beri kayak cewek cantik. Oke, boleh. Nah terus ini kayak gue temuin di sebuah tiktok show. Oh jadi emang kalo mau belanja yang affordable gitu. Emang ini berapa? Ini tuh harganya cuma Rp18.000. Satunya. Swatch. 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 Ini udah gue pake di mata. Oh iya. Oh ini birunya. Ini birunya. Yang hitamnya kayak biasa aja sih sama aja sih. Ini ada yang hitam juga gak inget emang pake warna hitam di mata. Beda. Oh beda lagi. Ini beda lagi. Alisnya ya? Ini pake buat alis nih? Enggak. Oh ngga ya. Harusnya gimana? Sorry gue. Bohong mah. Nih ya. Nih ya coba ya Adi. Itu enak banget. Ih kok kayak creamy gitu ya? Iya. Terus kayak gak bikin patchy. Oh iya. Patchy. Gak patchy dia. Bisa jadi lipstick? Kayaknya bisa deh. Oh iya. Cuma kayaknya gak enak aja rasanya kan. Kalo lipstick kan aromanya tuh lebih enak ini. Gak ada aroma. Oh. Gila. Gokil sih. 18 ribu. 18 ribu. Mereknya itu lo cari aja di. Sebenernya kayaknya di. Cope juga ada sih. Oke. Kajal. K-A-J-A-L. Ultrastong. Cuma diliatin ke kamera. Pokoknya packagingnya mirip kayak gini nih. Lucu. Ada kayak pita-pitanya tuh. Kita banget. Lucu dan mengemaskan. Gini sih. Kayak lipstick ya. Kayak lipstick. Kayaknya yang paling gampang sih. Ini mungkin kayak eyeliner sejuta umat sekarang ya. Oh eyeliner stand. Iya bener. Itu viral juga di TikTok. Ini viral gitu. Ya ampun aja. Kita anak tiktok kedua. Tiktok banget. Nah. Oh iya lagi makeupan. Sorry, sorry, sorry. Apa tuh? Nah ini yang terakhir yang aku bawa hari ini. Ini tuh eyeliner cair. Hmm. Tapi bentuknya pen gitu. Nah ini aku bawa dua sengaja. Karena beda fungsi. Tapi mereknya sama si O2O. Apa? O2O. Oke. Ini belinya di? Belinya bisa di tiktok, chopee, pen pen. Disitu sih biasanya beli. Harganya? Harganya ini sekitar 40, eh sorry. Ya 47, 50 ribuan an. Oke, oke. Tadi aku denger yang eyeliner stamp tuh gimana ya? Nah jadi kalo ini kan yang biasanya yang kecil. Yang buat digambar-gambar. Tapi harus di conch. Dulu. Harus di shake dulu. Iya terus kayak. Nah gitu kan. Kecil banget. Itu warnanya pigmented ya. Karena ya. Ini beneran bagus. Terus-terus kalo yang gitu. Terus yang ini yang gede itu. Dia ada dua fungsi. Yang satu tuh yang buat. Yaudah kayak biasa aja. Spidol. Satu lagi tuh yang stem. Hah? Ini nih yang aku liat di internet. Iya kan. Jadi semua orang yang gak bisa bikin cat eye. Cuma lagi gak sih? Ini gimana caranya nih? Cara pakenya. Caranya tuh cuman kayak gini nih Naj. Misalkan ini ujung mata. Ini mata nih. Terus kayak tinggal di. Puk gitu kan. Gak keliatan. Oh wow. Cuma tuh? Iya terus habis itu tinggal diratain sama ini. Kayak dibikin rata gitu. Aku coba. Kalo aku di akhir video jadi absurd. Maaf ya. Gimana? Menarik bukan? Jadi guys. Oh iya. Iya langsung aja. Tinggal kayak di trap gitu. Iya. Satu lagi boleh gak? Satu lagi bener aja. Boleh boleh boleh. Inovasi 2023. Dari lokal produk yang. Wow. Ihh. Mayan lah ya. Mayan lah ya. Mayan bagus. Oke oke oke. Wow oke. Merknya O2O. O2O jangan lupa. Harganya Rp40 ribuan. Bisa dibeli di berbagai e-commerce. Bener. Oke. Next. Ini udah. Belum ya aku satu lagi ya. Kenapa gak seru banget ya makeup gue ya. Gak makeup gue gak kayak inovatif yang lu. Tapi itu kayaknya juga bagus tuh sih. Iya bagus ini bagus. Ini SK. Tuh kan. Jadi ini adalah sebuah pomade pencil buat alis. Hmm. Ini shadenya yang dark brown. Ini yang paling tua. Jadi ada ash brown. Ada dark brown. Tiga biasanya. Udah dua itu doang. Oh dua doang. Udah dua doang. Terus seperti biasa ya kalo. Apa namanya. Pencil alis tuh. Eh. Iya. Pencil alis kayak gini tuh gue suka karena selalu ada spoolie. Bener. Ya kan. Spoolie nya tuh berguna banget. Buat apapun itu. Terus dia tuh yang kayak gini. Tipenya pomade yang. Apa sih ini namanya. Pencil. Iya. Bukan pencil ini lebih tebel gitu loh. Oh segitiga. Iya yang segitiga. Yang segitiga dari ini. Karkol. Apa? Karkol. Karkol maksudnya. Enggak dong. Pokoknya ini pomade deh. Ini pomade. Terus dia tuh kalo dipake. Ini aku pake juga nih. Alis aku hari ini pake ini. Badai ya. Badai. Badai kan. Terus dark brown nya tuh warnanya agak. Ehm. 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 Walaupun kita sebagai manusia Indonesia. Warga Indonesia. Ehm. Ehm. Harus yang kayak emang agak buah-baru. Aku setuju sih. Terakhir ini, ini paling recommended. Ini tuh adalah Pink Flash. Ini face palette. İşte ni. Coba, coba. Kita liatin dulu ke kamera. Jadi enggak себе lah. Cuma 55 ribu. Tapi dia udah dapet eyeshadow. velocion, bronzer, highlighter dan... Complete. Ya gitu. Udah eyeshadow. 이 leukemia. То dia pigmented banget loh, kalian. Wow. Oiya. shower. Wow, pink flash. Harganya Rp 55.000. Ini murah banget dan orang-orang yang kayak makeup beginner itu suka pake ini. Ini di tiktok shop juga? Di shopee. Oh di shopee juga. Buat yang baru mau mulai makeup. Iya bener, makeup tuh kayak produk-produk kayak gini. Produk-produk kayak gini tuh menarik banget sih buat coba-coba ya kan. Warnanya juga sangat-sangat nude. Yaudah satu lagi, nasi aja. Suka banget. Suka banget. Oh ini, ini tuh produk terbarunya sih. Padi gue liat itu kayak susu. Itu aku tau, itu aku kayak pengen beli. Iya bagus, itu bagus. Iya bagus, itu bagus. Gua gak ngelirin nih, udah aku langsung. Kalau di tiktok liatnya itu doang. Iya iya, ini mas liuran di tiktok. Jadi dia itu reformula, ini tuh hasilnya lebih matte dan juga lebih tahan lama. Namanya si makeup. Aku lagi pake sekarang. Oh ini dia yang bikin, ini dia yang bikin. Kita coba. Boleh, boleh, boleh. Kita coba banget. Terus dia juga, misnya tuh fine gitu loh menyebar. Bagi dong, boleh. Boleh, boleh. Bagi, boleh. Bagi, boleh. Bagi, boleh. Bagi, boleh. Harganya berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? Di tiktok show. Yang lain, yang lain, yang lain. Di shopnya ada? Di shopnya ada. Oke, oke. Si makeup namanya adalah? Ini face apa ya? Lock it matte acne setting spray. Oh ya, ini juga aman buat acne prone skin spray. Tapi aku gak acne-an, gak apa-apa gak? Gak apa. Oh gak apa-apa. All skin line. Ya, all skin kan. All skin fine. Oke, menurut aku ini rekomendasi buat aku. Iya, ini paling penting sih. Sebelum makeup dan sebelum makeup juga bisa lah. Bisa-bisa. Emang iya, ini saya juga sebagai primer. Best! Yes! Oke. Ini udah gomnya banget sih menurut aku. Iya bener. Jadi kita tahu rahasia Nasha hari ini datang ke Vindes. Makasih ya. Mukanya flawless parah. Thank you so much. Kita bisa nyobain ini. Yes, harus dulu. Buat aku aja deh. Boleh, boleh kayak boleh. Hah? Boleh. Aku udah di rumah ada tiga. Wah! Sombong banget ya emang. Ya emang ya emang. Ntar gue beli lima. Tampak-tampak ya. Oke, itu dia rekomendasi dari kita Vindes. Yes. Jangan lupa Vindes buat kasih tau kita juga rekomendasi kamu apa makeup yang under 100 ribu tapi yang kayak holy grail kamu. Parah, mantep kayak ini. Aku pengen tahu. Di bawah sini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you so much, Nasha. Thank you so much, Nasha. Dan pasti. Thank you, Kang. Kok kamu peluk? Kok kamu peluk? Bye! 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 Bye!